Dalam keterangannya, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan saat ini terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kukar, sebanyak satu kasus terkonfirmasi. Pasien tersebut berasal dari Kecamatan Muara Jawa, yaitu laki-laki berusia 16 tahun dengan riwayat perjalanan dari Magetan pada akhir April lalu. Setelah dilakukan rapid test pada 9 Mei 2020 lalu dengan hasil reaktif, kemudian dilanjutkan pemeriksaan PCR atau swab tenggorokan pada 11 Mei 2020 dengan hasil terkonfirmasi positif. Terhadap pasien yang terkonfirmasi positif ini, sedang menjalani masa isolasi di Wisma Atlet sejak ditemukan rapid test reaktif dan sekarang dalam keadaan stabil. Kasus terkonfirmasi positif pada hari ini adalah pelaku perjalanan... Sejak 14 Mei lalu hingga kini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memulangkan 20 orang pasien dengan status OTG maupun PDP, yang pada saat dilakukan rapid test menunjukkan hasil reaktif, namun hasil pemeriksaan PCR dari swab tenggorokan sebanyak dua kali berturut-turut menunjukkan hasil negatif. Hingga kini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kutai Kartanegara sebanyak 42 kasus, terdiri dari 36 orang sedang menjalani perawatan dan 6 kasus dinyatakan telah sembuh. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi Ainyus melaporkan.